Dua rumah warga yang rusak ini milik Sumarni yang ditempati dengan ibunya Jinten serta rumah milik Sugianto, warga desa Balongcabi, kecamatan Kedung Adem, Poconkoro. Sebagian dinding dan podasi rumah ambles tergerus longsor hingga terbawa ke dasar sungai. Akibat kejadian ini, seluruh pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Pemilik rumah khawatir jika nantinya sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Sumarni menuturkan longsor yang menimpa rumahnya terjadi sejak seminggu yang lalu. Kondisinya semakin parah pasca hujan deras yang terjadi kemarin malam. Pihak desa setempat telah melaporkan kejadian ini kepada pemerintah Kabupaten guna dilakukan penanganan darurat. Sebab longsor tidak hanya merusak rumah, namun juga mengancam jalan poros desa yang berjarak kurang dari 2 meter dari bibir sungai. Ini rumahnya Sugianto RT3 di Saber Musabi. Ini yang parah ini berapa rumah? Dua rumah. Dua rumah. Berdekatan nanti? Iya, berdekatan. Longsor mulai kapan? Longsor mulai sejak hujan, musim hujan. Ini tambah parah ini? Iya, tambah parah. Selain rumah ini yang rawan kenal longsor sungai ini mana? Apa, Pak? Jalan sama jembatan ini. Jalan kampung ini? Jalan kampung ini. Dikawatirkan jika tidak segera ditangani, longsor akan semakin parah yang berdampak pada aktivitas warga. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.